yo assalamualaikum guys bertemu lagi di channelnya saya Reza klipo guys di pagi hari ini guys saya ingin membuat video tentang ternak-ternak saya guys jadi sudah seminggu guys jadi saya kemarin kemarin itu enggak ada waktu buat urusin nentuk jadi sekarang saya waktunya untuk melihat gandang saksikan nah ini jadi peliharaan saya guys anak muri guys totalnya semua disini ada tujuh ya guys disini sehat-sehat semua guys kalau buat bibitnya itu lagi pada anggam guys jadi bertelur lagi nah nah jadi saya disini apa cara memberi pakan anak entuk itu dengan cara mencampurkan sisa-sisa makanan dapur ya guys sisa-sisa makanan dapur terus juga bekas sayur-sayuran ya guys kayak kangkung kayak apa itu dia goyang sekali guys tuh bisa kita lihat guys sehat-sehat semua guys jadi disini kita nggak usah repot-repot buat cari makan buat anak-anak entuk ini guys karena anak entuk-entuk ini apa aja itu doyan guys nah kita bisa lihat disini juga ya guys ya Nah disini yang lagi di anggam ini bibitannya itu sekitar berapa telur ya ya 15 telur disini ada nah jadi ya beginilah guys sehari-hari kalau saya nggak kerja itu weekendnya kayak gini lihat-lihat peliharaan di sini masih ada juga ya guys nah ini juga sama dia lagi mengerami telurnya guys nah kalau yang ini anaknya itu 10 guys tuh cukup sehat ya guys nah bisa kita lihat disini untuk cara pakannya juga disini gampang guys nggak usah repot-repot ya guys namanya di desa nah kita lihat ya guys yang di kandang sini guys ya ini kandang entuk saya guys cukup perantakan jadi ini sebenarnya kamar guys karena kamar ini belum ditempatin jadi saya manfaatkan untuk kandang nah itu guys bisa kita lihat nah dia juga lagi mengerami ya guys ya nah ini sekitar telur 20 guys nah jadi bisa dihitung ya guys ya Oh banyak sekali guys nah disitu juga ada yang masih bertelur 5 belum dianggrem ya guys ya belum dianggremkan nah kita lihat disini guys ada apa lagi guys Oh ini ternyata ayam saya guys ayam saya juga disini lagi mengerami guys ini ayam ya Nah jadi intinya miara seperti entuk itu nggak sulit guys apalagi kalau kita digesel guys cukup kita umbar aja dan kita kasih makan ya guys yang penting harus teratur cara pakannya cukup cukup ya ya guys jadi begini di hari minggu ini guys paling kesibukan saya cuma membaninkan entok dan anak-anak NTHT oke di sini juga ada lagi nih guys yang baru pulang nih ditanya baru main dia Nah ini guys ini juga dia lagi proses bertelur ya guys jadi oh dia lagi main air guys ini jenisnya ini jenis entok kapur ya guys ya jadi peranakannya pun bagus cepat besar ya guys sama seperti itu yang lagi anggrem juga ya guys jadi bisa kita lihat buat dandangnya itu cukup seperti ini guys kalau saya guys yang penting itu ada udara ya guys jadi tidak mengeluarkan bau juga jadi udara itu berganti-ganti guys ini sebenarnya banyak guys entok-entok saya guys cuma lagi pada keluar jadi yang saya fokuskan ini ya anak-anaknya ini guys anak-anaknya ini guys wow wow sudah habis guys ternyata guys makanya cukup lahap ya guys wah ini guys kita pulang guys nantok-nantok saya guys jadi saya disini punya bibit entok itu sekitar 20 bibit ya guys jadi kalau lagi nelur semua itu guys kelihatannya sepi guys tapi kalau lagi padang gak bertelur rame banget disini guys nah ini kita bisa lihat kandang-kandangnya ya ini kosong semua karena penghuninya lagi pada berkeliaran mencari makan seperti ini kandang saya bisa dilihat tidak lebar tapi panjang guys tuh dia minta makan ya jadi beginilah kesibukan saya kalau di hari minggu guys jadi ya cuma beginilah kita ngurusin anak-anak entok cukup saya saja guys yang merah entok guys kalian jangan ikut-ikut guys karena merah entok itu bau guys oke selamat menikmati